Baik bener jadi orang sih pak, udah direndahin dihina masih aja inisiatif minta maaf duluan Tuh kira-kira paslon yang lain punya pikiran ke situ kagak sih untuk minta maaf gitu Malahan yang sesi terakhir tuh yang paslon satu lagi tuh masih aja menyerang personal Hola netizen yang tercinta Juru Bicaratin Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran, Fahri Hamja menilai Pernyataan penutup capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di debat terakhir kian menunjukkan dirinya sebagai sosok pembersatu bangsa Hal itu terlihat dari kebesaran hati Prabowo yang secara terbuka meminta maaf kepada paslon 01 dan 03 serta KPU atas kesalahan selama debat dan kampanye berlangsung Kebesaran jiwa seorang Prabowo juga terlihat dari pernyataan terima kasihnya pada presiden-presiden terdahulu Pernyataan lain yang menurut Fahri Hamja juga menunjukkan kelapangan hati Prabowo adalah saat ia menyatakan komitmennya untuk merangkul semua lapisan bila terpilih menjadi presiden Fahri Hamja menilai sikap-sikap serta peperan visi misi dan program kerja yang ditampilkan Prabowo pada debat pamungkas yang digelar KPU Menjadi modal penting menuju Indonesia emas 2045 Ia pun berharap pada hari pemungutan suara Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 dan melanjutkan ke pemimpinan presiden Jokowi Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat silahkan berkomentar ya Dari debat capres kelima semalan jadi belajar banyak dari Pak Prabowo Apa yang beliau sampaikan di akhir debat merupakan best closing statement Bisa selegowo itu ikhlas dan tulus sangat terlihat jelas di diri beliau Itu keren sekali pak tidak semua orang bisa dan mau menyampaikan itu Bahkan yang sering membahas soal etika itu sama sekali tidak mengucapkan terima kasih dan maaf Pokoknya terima kasih banyak pak untuk selalu menjadi telah dan kerendahan hati Dan terima kasih banyak selalu mengajarkan untuk tidak saling membenci Walau dia sudah melakukan kezuliman kepada kita Pokoknya 14 Februari pak bismillah saatnya tugas saya memenangkan Prabowo Gibran Closing statementnya pak Prabowo itu Jokowi banget Saya ini hobi naik sepeda Sering kali sepeda saya rantainya putus Tapi percayalah pak Prabowo Persahabatan saya dengan pak Prabowo sampai kapanpun tidak akan pernah putus Nah itu closing statementnya negarawan luar biasa Entah siapa ya yang jadi konsultannya Apa pak Jokowi punya konsultan lain atau memang Ataukah pak Jokowi sendiri yang jadi konsultannya Itu Jokowi banget itu Jadi closing statement yang menyejukkan Closing statement yang bikin kita adem Tidak ada dendam Itu yang terjadi antara pak Jokowi dan pak Prabowo Dan sekarang Eh pak Prabowo sekarang Jokowi banget dah Udah sip dah mantap 02 Eh gak ada pilihan lain Ya pak pak beneran gak saya tuh bener-bener kayak Kalau bisa memutar waktu Saya pengen cepat-cepat besok itu tanggal 14 14 Februari dimana pencoblosan untuk sapres dan cawapres Kalau saya sih udah jelas ya Nomor 2 tuh terang-terangan tuh saya pak Ya pokoknya Kok baik bener jadi orang sih pak Udah direntain dihina masih aja Inisiatif minta maaf duluan Itu kira-kira paslon yang lain punya pikiran ke situ kak gak sih untuk minta maaf gitu Malahan yang sesi terakhir tuh yang paslon satu lagi tuh Masih aja menyerang personal Sedangkan yang paslon yang satunya lagi udah mulai dingin gitu ya Dan alhamdulillah gak sampai menyerang personal Gagak kapok-kapok ya malum lah yang namanya juga Dapat surat dari URT Ya begitu Tapi saya yakin sih pak setelah debat terakhir ini Orang-orang yang gak suka sama bapak yang ngebenci bapak Saya yakin udah terketuh hatinya tuh Terenyu hatinya mulai suka sama bapak Dan saya yakin di tanggal 14 Itu adalah tanggal hokinya pak Prabowo dan mas Gibran Pilih nomor 2 Jangan lupa cobelas nomor 2 tuh Tak akan berkurang kemuliaan seseorang dengan meminta maaf Tidak mungkin semua kebaikan yang kita lakukan akan diterima semua orang Akan ada yang berperasangka buruk menghina mencelah Maka bersabarlah Kadang mengalah dan meminta maaf itu lebih baik Daripada menjelaskan segalanya kepada orang yang tidak mau mengerti Setelah terluka Pohong tidak pernah menunggu permintaan maafan dari parang yang telah melukainya Ia tetap tumbuh dengan perinya luka Ia sadar saat ia tumbuh besar Lukanya akan mengering dan tertutup dengan sendirinya Sifat patriotisme dan sifat berjiwa besar yang ditunjukkan oleh bapak Prabowo Dia yang duluan meminta maaf kepada orang-orang yang telah menghina, menjatuhkan, melecehkan dengan membabi buta Dia tidak marah dan dia tidak dendam Malahan dia merangkul dan menganggap semuanya itu adalah sodara Buka mata kalian Kita butuh pemimpin yang baik hati Pemimpin yang mempersatukan Bukan pemimpin yang memecah belah Salam dari TKN Koprabu Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar Saya tidak paham minta maaf untuk apa Kalau memang tidak ada salah Kenapa harus minta maaf Itu adalah budaya Wakanda Setelah rapat di kantor atau ketika habis bincang-bincang Minta maaf ya kalau ada kata-kata yang menyakitkan Loh kenapa? Justru kita itu kalau memiliki hubungan dengan orang Kalau kita melakukan kegiatan Bagaimana caranya kita sadar diri Kita itu tidak menyakiti siapapun Tidak melakukan pelanggaran Itu saya tidak pernah menemukan hal ini di Eropa Kita tidak pernah minta maaf Karena memang saya tidak pernah melakukan kesalahan Jika saya melakukan kesalahan Saya sadar diri Kalau orang minta maaf Artinya Dia itu tidak sadar diri Orang minta maaf Kalau sadar diri Paham kan? Itu masalahnya Jadi sekarang ini untuk urusan pemilu Minta maaf Kepada paslon yang lain Setelah sudah jelas Melontarkan kata-kata yang tidak baik Seperti Tol-tol G.O. on the block Dasmu Habis itu Otak yang gak maju Urusan internet lah Otak lemot lah Minta maaf juga kepada KPU Enak banget Ini kan bukan Merayakan hari raya Dimana kita sungkeman Minta maaf Ini adalah kebiasaan budaya Wakanda Saya gak paham ya Satu tahun korupsi Satu tahun nipu Habis itu hari raya Habis itu hari raya minta maaf Enak banget Persis teman-teman saya Minjem uang Gak balikin itu uang Mereka hubungi saya Saya minta maaf ya Ya balikin itu duit Enggak Cuma minta maaf doang Habis itu nipu dalam bisnis Saya minta maaf ya Saya cicil Sampai sekarang gak dicicil itu uang Habis nipu Mereka kira dengan minta maaf itu Bisa cuci tangan Kalau orang minta maaf Artinya dia sadar Telah melakukan kesalahan Saya gak setuju Dengan budaya Wakanda ya Saya minta maaf Jika lo ada kata-kata Yang mungkin menyakitkan Kalau lo gak sadar Lo itu bukan manusia Lo itu sebenarnya Ya hewan Justru karena Tuhan Kasih kita kesadaran Kita tahu Kapan kita melakukan kesalahan Dan Dimana Dan apa Dan kapan menyinggung Dan pada saat itu Kita minta maaf Bukan pada ujung cerita Ya Setelah kita punya hubungan Habis rapat Berjam-jam Habis debat Di ujung cerita Saya minta maaf Itu gak bisa Harusnya minta maaf Ketika menyinggung Orang lain Ketika menyinggung Paslon Ketika melanggar Mahkamah Konstitusi Ketika melanggar KPU Pada saat itu Saya gak ngerti Gitu Ini budaya apa Seolah-olah rendah hati Tapi ini adalah Sikap yang sangat Tidak gentleman Dan tidak bertanggung jawab Lo sekarang punya hubungan Dengan orang satu tahun Lo senak jidat Lo brutal Lo nyakitin dia Lo nipu Ujung-ujungnya Habis dua tahun Lima tahun Saya minta maaf ya Kurang ajar Banget Seperti itu Kalau lo gak punya Kesadaran Jangan jadi presiden Enak banget Habis itu kita Memerintah lima tahun Misalnya Bikin banyak korupsi Bikin banyak kesalahan Saya minta maaf ya Enak banget Lo selama lima tahun Lo ngapain Itulah hubungan Dengan teman Dengan saudara Seperti itu di Wakanda Ya Saya gak paham Lo gak sadar Lo melakukan kesalahan Asik Bikin kesalahan Asik melanggar Asik Asbun Minta maaf ya Jika lo ada kesalahan Kalau ada kata-kata Yang menyakiti Lo gak sadar Nah harusnya dirinci Yang mana Kata-kata itu Yang menyakitkan Paslon Atau KPU Yang mana Apakah ini juga mungkin Alasan Maaf ya Mungkin nanti Saya akan menang Maaf Kalau mungkin ada Curangos Enak banget Kalau begitu Ini sangat sikap Harus Diubah Karakter harus diubah You cannot Be like that You have to behave Kita harus sadar diri Makanya harus Berubah Salam perubahan Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.